Di Snacker Kabupaten Tapin melalui program penempatan tenaga kerja, tahun anggaran 2023 melaksanakan pembekalan kepada peserta kegiatan terluasan kesempatan tenaga kerja, yang turut mendatangkan narasumber bernama Muhammad Tri Asmoro, di mana pada pembekalan kali ini membahas terkait pemeliharaan bibit ternak ayam broiler di desa Sungai Rutas Hulu, Kecamatan Candilara Selatan. Peserta yang ikuti pembekalan tersebut pun akan diberikan satu set kandang yang menjadi modal utama mereka, serta 2.000 ekor anak ayam. Di lain sisi, para peserta juga akan terus mendapatkan bimbingan hingga proses pemasaran. Supriyadi mengharapkan, dengan adanya kegiatan tersebut, mampu mengurangi angka pengangguran serta mampu untuk menanggulangi inflasi di Kabupaten Tapin. Peserta hari ini dibukali bagaimana mereka memelihara ayam secara umum. Mendapatkan apa nantinya Pak? Mereka akan mendapatkan satu set kandang ukuran 26 x 8 meter dan tentu kandang ini nanti akan diisi dengan 2.000 anak ayam. Untuk lemarannya mendapatkan apa lagi Pak? Selebihnya mereka juga akan mendapatkan bimbingan dan pembinaan mulai nanti masuk ayam sampai proses peternakannya, sampai proses penyulian. Insya Allah kita menjulian. Sementara itu menurut Ikhwanuddin Hussein, selaku anggota DPRD Kabupaten Tapin mengharapkan agar desa Sungai Rutas Hulu mampu menjadi sentra ayam pedaging, sehingga wilayah lainnya dapat bekerja sama untuk menjadi tempat atau wilayah yang memiliki keunggulannya sendiri. Harapan di Sungai Rutas ini, terutama di Sungai Rutas Hulu ini bisa jadi sentranya untuk kelompok tani yang di ayam pedaging. Nah, kemudian di situ, kalau sudah jadi sentra, kami harapkan nanti yang Sungai Rutas Hulu dan pilih ini bisa di situ terpadu. Terpadu tidak hanya nanti untuk kandang, mungkin nanti ke depan juga kita upayakan ada dapat ikan. Nah, selain itu juga ada pemikiran bagaimana caranya kalau di situ kan untuk padi sudah tidak kemungkinkan. Kadar tanah di situ, pH asamnya luar biasa. Mungkin kita harapkan nanti ke hortikultura, nanti minta bantuan di Dinas Pertanian di situ. Kalau yang ini kan di snaker. Nah, kemudian di sini kandang yang sudah dapat ini kita harapkan bisa meningkatkan perekonomian untuk kelompoknya. Tapi syaratnya kelompok tadi bisa memaksimalkan hasilnya biar bisa tetap berkelanjutan.